Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Biodiversity dimanapun berada sobat Kali ini sobat kita akan menjawab Salah satu pertanyaan dari sobat kita ya Yang bernama Sainal Nah ini sobat pertanyaannya Wih kurang besar sobat ya Tak berbesar dulu Nah air kolam itu apa harus Harus jenis atau air kolam apa harus jenis ya Punya saya airnya kok hijau Jadi mas Sainal ini mas Sudah bertanya di dua video saya sobat ya Mohon maaf ya mas baru dijawab ya Sobat Sainal oke Ini saya beri contoh sebuah kolam saya Yang juga ijo ya Jadi warna kolam ijo ini Intinya kurang baik masin aja Jadi ijo itu berarti jumlah lumutnya Sudah terlalu banyak Itu terjadi lumut itu karena apa Karena jumlah kotoran Ikan Yang di dalam itu sudah melampaui batas Kena cahaya matahari Yang terus menerus Kemudian air tidak diganti Sehingga menjadi hijau Nah itulah Jadi kelemahannya apa Itu akan menghambat pertumbuhannya Beda dengan kondisi jernih seperti ini Jadi kalau kondisi jernih seperti ini Maka kandungan oksigen DO nya Oksigen terlalut ya Itu masih cukup dan sangat banyak dan berlimpah Dibandingkan warna ijo tadi Ini akan mempercepat pertumbuhan Warna jernih itu lebih cepat pertumbuhan Dibandingkan warna ijo Jadi kondisi ijo itu kondisi kurang baik Masinal ya Jadi Kalau dibiarkan Ya tidak akan membuat ikan mati Memang ya Cuman dia akan pertumbuhannya terhambat Jadi masinal bisa lihat Nanti perkembangannya itu Mungkin Satu bulan dua bulan Kok enggak besar-besarnya Jadi kalau jernih Bisa seperti ini Namun ada kelebihan dan kekurangannya juga masinalnya Kalau kondisi kita Ingin budidaya dalam Arti untuk Pembibitan Maka warna ijo cukup baik Warna ijo juga cukup baik Karena dengan jumlah banyak Maka ketika beranak Maka warna ijo ini Tidak akan membuat Ikan-ikan yang lain memakan Karena kan warnanya apa Kolomnya tidak jenih Seperti itu Namun kalau jenis seperti ini Ikannya banyak Akan membuat Bisa Dimakan Kalau kondisi lapar Begitu ya Selain itu juga Kalau warna ijo Ada nilai baiknya Ya ini Kalau dikasih Tanaman seperti ini Apa ini Tanaman Air Juga Lebih Hidup ya Lebih kencang dan hidup Masinal ya Dibanding yang warna Jenih Nah yang paling bagus Adalah kondisi Antara bening Dengan sedikit ada ijo nya Seperti ini Ya Antara bening Dengan sedikit Seperti itu Masinalnya optimalnya Jadi kalau sudah ijo banget Kemudian konturan amunnya Juga banyak Lebih baik Dikuras atau diganti Masinalnya Seperti itu Baik Sobat-sobat sekalian Mungkin itu saja Tambahan informasi Yang perlu diketahui Ya Juga berlaku Untuk sobat yang lain Bukan hanya masinal Kurang lebihnya Maaf Selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa Tekan subscribe Ya subscribe Bukan lagi saya Oke lanjut